Intro Persib Bandung memboyong 22 pemain ke Yogyakarta untuk menghadapi Bali United. Nick Weepers dan kawan-kawan bertolak menuju Yogyakarta pada hari Kamis 9 Februari. Persib akan menghadapi Bali United di Stadion Mago Harjo pada Jumat 10 Februari. Dari 22 nama tersebut, Persib mengikut sertakan 3 orang penjaga gawang yaitu Teja Pakualam, Fitrol Dwi Rustafa, dan Reki Rahayu. Nama-nama lain yang turut diboyong Persib yaitu Muhammad Rezaldi Hehanusa, pemain anyar yang direkrut pada putaran kedua lalu. Lalu pemain muda Kakang Rudianto dan Ferdiansyah juga masih masuk dalam daftar 22 pemain yang disiapkan melawan Bali United. Tidak ada nama Robby Darwis dan Febri Haryadi dalam daftar tersebut. Di lini tengah, Persib menggolai Dedy Kusnandar, Beckham Putra, Maklok, Ferdiansyah, Abdul Ajis, serta Reki Kambuwaya. Berikut 22 pemain Persib yang diboyong ke Sleman. Seakan tidak ada habisnya, tingkatnya akan terlihat. Tingkah laku buruk Oknum Supporter Persib Bandung terus memberikan kerugian. Setelah lagak kandang sebelumnya dikenai dendara ratusan juta rupiah, yang terbaru Persib kembali dikenai sanksi sebesar 50 juta karena buruknya tingkah laku supporter di area Tribun Selatan Stadion GBLA pada minggu 5 Februari. Sesuai surat dari Komdis PSSI, telah terjadinya aksi pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh Oknum Supporter Persib ke arah supporter PSS Leman. Diperkuat dengan bukti-bukti yang cukup untuk menegaskan terjadinya pelanggaran kode disiplin. Hukuman tersebut dijatuhkan oleh Komdis PSSI dalam sidangnya yang digelar pada hari Selasa 7 Februari. Klub Persib Bandung dikenakan sanksi denda sebesar 50 juta. Pengulangan terhadap pelanggaran terkait di atas akan berakibat terhadap hukuman yang lebih berat. Pada lagak kontra Super Elang Jawa, tingkah laku buruk supporter tidak hanya terjadi di dalam stadion. Bahkan itu juga terjadi di luar stadion usai pertandingan, yakni sekelompok Oknum Supporter melakukan aksi provokasi. Akibat aksi provokasi tersebut, 11 Oknum Supporter ditangkap petugas kepolisian. Setelah melalui tahapan pemeriksaan, aparat kepolisian memastikan mereka yang diamankan positif mengkonsumsi narkoba tuntasnya. Pelatih Persib Bandung, Luis Mia, sudah tidak sabar melakoni pertandingan kontra Bali United pada pekan ke-23. Luis Mia menjelaskan persiapan tim Persib Bandung sudah berjalan secara baik dan tetap pada targetnya, yakni meraih poin sempurna. Pelatih asal Spanyol ini mengatakan, laga ini menjadi laga paling menarik karena menghadirkan dua tim terbaik di Liga 1. Kedua tim ini sama-sama memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara karena dihuni oleh pemain berkelas. Meski secara peringkat, Persib saat ini masih menguasai papan kelasmen. Demi meraih kemenangan di laga tersebut, Persib tetap mempersiapkan timnya secara maksimal. Terlebih lagi, Persib juga tetap menaruh rasa hormat kepada Bali United sebagai tim kuat dan peraih gelar juara di musim-musim sebelumnya. Saya rasa tim kami sudah siap dan ini merupakan satu pertandingan yang menarik, pertemuan kedua tim dengan level yang tinggi di Liga ini. Menurut saya, pertandingan ini akan menarik dan kami menaruh respek kepada Bali karena Bali adalah juara bertahan di Liga 1. Luis Mia juga sangat optimis, timnya bisa kembali melanjutkan momentum yang sudah diraih sebelumnya. Kami juga sedang berada di momentum yang bagus, kami sudah siap bertanding dengan motivasi yang tinggi. Siap untuk bertarung dan memenangkan pertandingan tuntasnya.